Kali ini bikin nasi golen sultan Coba hitung batu giyoknya ada berapa Langsung aja kita buat bumbunya dulu Bahan-bahannya udah aku tulis di atas ya Ini di blender semua pake chopper mitochiba Pisaunya tajam dari sepenga blendnya guys Habis itu kita tumis sambelnya Pake minyak seiklasnya Tumis sampe harum lalu kita ceplok telurnya Dan juga sosis By the way pen nasi tila tuh dari stand cookware ya Anti lengket dan anti baret Setelah telur dan sosisnya mateng Kita masukin nasi ya Ini aku pake nasi yang semalam ya Biar lebih enak Dan biar gak buang nasi Habis itu kita masukin bumbu-bumbu penyedap Ada lada, kaldu jamur, kecap inggris Dan juga kecap manis Ini kita oseng terus sampe warnanya coklat ya Ini aku masak 2 sampe 3 porosi ya Lalu terakhir kita masukin batu giyoknya Alias pete Aduk sampe semuanya bener-bener rata ya guys Nah ini udah jadi deh Nasi goreng pete Jangan lupa pake bawang goreng dan juga acernya ya Ini tuh enak banget Jangan lupa pake bawang goreng dan juga acernya ya guys